Guna menuju World Class Intelligence, Badan Intelijen Negara atau BIN bertransformasi dengan meningkatkan SDM berkemampuan tinggi di berbagai lini. Badan Intelijen Negara atau BIN telah melakukan transformasi di berbagai lini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kemampuan tinggi dan ditunjang dengan fasilitas berkelas internasional yang mampu bersaing di kancah dunia. Hal ini disampaikan Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan dalam sambutannya di acara pelantikan Prasetya Perwira Intelijen Negara. Peresmian modernisasi Pusdikrat dan penyerahan sertifikat akreditasi internasional SDIN, serta peresmian flat personil SDIN maupun penyerahan sarana-prasarana mobilitas operasional sekaligus pemberian penghargaan atlet Porbin 2024 di lingkungan SDIN Bogor, Jawa Barat pada Rabu pagi. Sementara itu, Sekolah Tinggi Relajah Negara atau SDIN di bawah kepemimpinan Kepala BIN Budi Gunawan telah memperkuat posisinya sebagai lembaga pendidikan terkemuka yang sampai saat ini merupakan satu-satunya perguruan tinggi kedinasan yang mendapatkan akreditasi internasional dari Akwin di Indonesia, serta World Class Intelligence College. Budi Gunawan menambahkan, Pusdikrat ini akan menjadi center of excellence yang berfungsi sebagai pusat pengkajian, penelitian, dan pengembangan BIN. Semua transformasi yang dilakukan oleh BIN disertai modernisasi perangkat teknologi ini menjadi fondasi dasar dalam mewujudkan Grand Design BIN untuk menjadi World Class Intelligence dan menuju Indonesia Mas 2045. Kena menjawab setiap tantangan pada masanya, saya selaku Kepala Badan Intelijen Negara beserta seluruh jajaran di Badan Intelijen Negara, terus berupaya melakukan inovasi dalam mengembangkan organisasi, melakukan investasi teknologi dan menguatkan sumber daya manusia pada Nintelijen Negara. Kerja keras dan dedikasi yang telah kita tunjukkan selama ini, Baistin dan Pusdikrat tentu patut untuk diapresiasi. Karena hal ini diharapkan dapat mendorong semangat kerja yang semakin profesional, produktif, tangguh, guna menjawab tantangan ke depan dengan lebih percaya diri. Sehingga kita semua berharap Pusdikrat dapat menjadi World Class Intelligence Training Center. Terima kasih telah menonton!